KPU lanjutkan rekapitulasi, Ganjar Mahfud Unggul di Helsinki, Chicago. Komisi Pemilihan Umum KPU kembali menggelar rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dimulai dari pemilihan luar negeri. Rekapitulasi hari kelima dimulai dari Helsinki, Finlandia. Rapat digelar di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 3 Februari tahun 2024. Rekapitulasi panel B dipimpin langsung oleh komisioner KPU Ri Muhammad Afifudin. Adapun pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Met unggul di kota Helsinki, Finlandia dengan perolehan 193 suara. Disusul oleh Prabowo Gibran dengan suara 175 dan Anies Muhaymin 122. Ganjar dan Mahfud juga unggul di kota Kanbera, Australia dengan suara 244. Posisi kedua ditempati oleh Anies Muhaymin sebesar 200 suara dan Prabowo Gibran senilai 118. Keunggulan Ganjar dan Mahfud juga terjadi di Chicago, Amerika Serikat. Ia memperoleh 416 suara, kemudian Anies Muhaymin 276 pemilih dan Prabowo Gibran 243 suara. Prabowo dan Gibran juga memetik kemenangan di tiga kota luar negeri, yakni di Moskow, Tusken, dan Paramaribo. Berikut jumlah perolehannya. Moskow, Rusia, Anies Chakimin 103. Prabowo Gibran 214. Ganjar Mahfud 107. Seluruh suara sah, 424. Tidak sah, 11. Jumlah keduanya, 435. Tasken, Uzbekistan. Anies Chakimin 30. Prabowo Gibran 63. Ganjar Mahfud 19. Seluruh suara sah, 112. Tidak sah, 3. Jumlah keduanya, 115. Paramaribo, Suriname. Anies Chakimin 59. Prabowo Gibran 209. Ganjar Mahfud 94. Seluruh suara sah, 362. Tidak sah, 1. Jumlah keduanya, 363. enurut 高egen 60. 235. hoja toil Lemua, 384. 45. 45. Terima kasih.